What's up homies, kali ini gue akan membahas kisah masa lalu dari karakter kartun yang bernama Anais Watterson dari kartun The Amazing World of Gumball Sudah lama ya gue gak ngebahas kisah masa lalu karakter kartun, terakhir itu gue ngebahas kisah masa lalu karakter kartun Benten Soalnya gue lebih fokus ngebahas pembahasan random, tapi karena gue udah terlalu sering ngebahas itu, so gue sekarang ngebahas kisah masa lalu karakter kartun lagi Serta kedepannya gue akan membuat alur cerita serial kartun yaitu Over the Garden Wall dan segmen terbaru yaitu... Ya tunggu aja ya Kita kembali ke pembahasan, Anais merupakan adik perempuan Gumball sekaligus orang yang paling muda di keluarga Watterson Anais ini adalah orang yang paling pintar dibanding yang lainnya Tapi terkadang dia juga agak autis, serta dia sangat jago bertarung, itulah mengapa nih anak gak punya teman Orang-orang di sekolah takut kepadanya Satu-satunya teman yang dimiliki Anais adalah Daisy si keledai berwarna pink, sama seperti Anais Tapi tuh boneka agak nyeremin anjing Pada episode 1 season 6 yang berjudul The Rifle, kita akhirnya mengetahui cerita masa lalu Anais saat baru lahir Ya dia psikopat yang tidak ingin hidup bersama saudaranya Pokoknya dia mau semua kasih sayang dari orang tuanya dan tidak mau membaginya dengan Gumball apalagi dengan Darwin si anak pungut Oh iya buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu ya jika kalian suka dengan channel yang membahas kartun seperti ini Sekaligus membantu gue untuk membuat channel ini berkembang Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai cuy Empat tahun yang lalu, sebuah mobil berwarna kuning melaju kencang seperti terburu-buru Yaitu mobil keluarga Waterson Nicole yaitu ibu Gumball tampak sudah mau melahirkan Dia panik begitu pun Richard yang sedang menyetir Berusaha untuk pergi ke rumah sakit secepat yang dia bisa Richard menyuruh Nicole untuk tenang dan menutup matanya dan menarik nafas Tapi setelah itu, Richard hampir menabrak mobil lain karena dia juga sebenarnya panik Akibat dari itu, Nicole tambah stres dan marah kepada Richard karena tidak membaca petunjuk mengatasi stres dan panik di buku tentang bayi Richard pun menjawab kalau dia tidak menemukan petunjuknya di buku Itik Buruk Rupa Malah baca dong nganying Kita lanjut saat Nicole mulai kecapean Gumball dan Darwin yang duduk di belakang tidak sabar menunggu adik mereka Karena jika mereka memiliki adik, adik mereka bisa menjadi teman main tambahan saat bermain kesatria dan putri Serta mereka juga akan terlihat keren jika mereka melindungi adik mereka yang dibully Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat jika memiliki adik perempuan Nicole mulai merasa kalau anaknya sudah ingin keluar Karena tidak ada banyak waktu lagi Richard menggunakan metode drive-thru dan akhirnya anak ketiga Eh, anak keduanya Darwin kan anak pungut gitu ya Ya, pokoknya anak baru mereka sudah lahir dan diberi nama Anais Gumball dan Darwin sangat senang karena adik perempuan mereka sangat imut Bahkan gigi Gumball sampai copot dan hati Darwin meleleh saking imutnya Tapi semua itu berubah setelah ekspresi Anais berubah Gumball dan Darwin kaget lalu mereka didorong oleh Anais dari mobil Saat sudah sampai di rumah, Gumball dan Darwin melihat tayangan di TV tentang bayi burung yang sangat egois dan tidak segan membunuh anak burung lainnya Gumball tidak percaya kalau Anais mendorong mereka dengan sengaja Karena semua bayi terlahir polos Tapi setelah menonton tayangan tentang sekumpulan bayi hiu saling memakan satu sama lain Bahkan sebelum mereka lahir Gumball dan Darwin mulai mempercayai tayangan di TV itu Mereka mulai panik dan takut kalau misal Anais benar-benar ingin mendekatkan mereka dengan Tuhan Untuk mengatasi itu, mereka berencana memanjakan Anais sebagai bentuk kasih sayang mereka kepada Anais Agar Anais juga ikut menyayangi Gumball dan Darwin Gumball dan Darwin lalu pergi ke kamar untuk mengunjungi Anais Anais memperlihatkan gambarannya di mana terlihat Nicole dan Richard sedang berdiri di bawah matahari Sementara Gumball dan Darwin berada di dalam tanah dan sudah menjadi tengkorak Darwin mengajak Anais untuk bermain petak umpet Gumball dan Darwin menutup mata mereka sementara Anais bersembunyi Tapi saat Gumball dan Darwin membuka mata mereka Mereka tiba-tiba berada di tengah jalan dan hampir dilindas mobil Jiwa Darwin hampir terbang Mereka mulai trauma tapi mereka masih ingin berjuang Kembali ke rumah Anais mempersiapkan sesuatu Dia merobek kertas dan bonekanya Saat Gumball dan Darwin mendatanginya Anais menulis sebuah kalimat yang bertulisan Tidak ada yang mencintaimu Dan membuat kalimat itu seolah-olah ditulis oleh Gumball dan Darwin Setelah itu Anais menangis kencang dan membuat Nicole dan Richard datang ke kamar Mereka mengira kalau Gumball dan Darwin lah yang membuat Anais menangis Gumball dan Darwin pun ditegur Gumball mengatakan kalau dia dan Darwin tidak cemburu kepada Anais Tapi Gumball menyarankan orang tuanya untuk membuang Anais Atau menyerahkan Anais ke keluarga lain Dengan embel-embel untuk membagikan kebahagiaan kepada orang lain juga Nicole pun mengatakan kalau dengan adanya Anais Bukan berarti mereka tidak menyayangi Gumball dan Darwin lagi Ya intinya orang tua Gumball masih mengira Kalau Gumball dan Darwin cemburu kepada Anais Setelah itu mereka semua berpelukan Sementara Anais dari jauh terlihat kayak Gumball dan Darwin berpikir positif dan menganggap Anais bukanlah sebuah masalah Melainkan mereka lah masalahnya Lagi-lagi Gumball dan Darwin bermain bersama Anais Setelah itu Gumball dan Darwin terus-terusan diganggu oleh Anais Contohnya saat Darwin bermain mobil-mobilan Scene lalu berganti di meja makan Gumball dan Darwin sedang memakan sereal Tapi mereka mulai ketakutan memakan sereal itu Setelah melihat ekspresi Anais yang penuh dendam Ternyata Anais memasukkan sekumpulan lebah di kantong kertas Anais memberikan kantong kertas itu ke Gumball Karena Gumball mengalami hyperventilasi Akibat terlalu panik Karena dia mengira kalau Anais memasukkan racun ke dalam serealnya Alhasil Gumball pun disengat Sampai mukanya bonyok Kayak habis dikroyok gitu Nah disini Gumball dan Darwin mulai muak Dan membuat sebuah rencana untuk membalas dendam kepada Anais Dimulai di malam hari saat Anais bermain sendirian Gumball meletakkan sebuah kardus di samping Anais Anais masuk ke dalam kardus itu Dan Gumball membawa kardus itu ke tengah jalan Tapi tanpa dia sadari Anais ternyata tidak ikut rangkat bersama kardus itu Gumball dan Darwin terus memperhatikan kardusnya di tengah jalan Dan masih mengira kalau di dalam kardus itu ada Anais Tapi saat mereka lengah Petugas pengangkat sampah mengambil kardus itu Karena dia mengira kalau kardus itu berisi sampah Darwin dan Gumball berlari mengejar truk sampah itu sambil pingsan bergantian Saat di penampungan sampah Gumball masuk ke tempat penghancuran Karena kardus yang mereka kira berisi Anais Akan dihancurkan Singkatnya Gumball dan kardusnya hampir jatuh ke tempat pembakaran Untungnya Darwin berhasil menangkap Gumball menggunakan mechanical claw Mereka meminta maaf kepada Anais Tapi ternyata kardus itu kosong Saat mencari Anais Anais tiba-tiba datang dari belakang Dan ingin mendorong Gumball dan Darwin Tapi sebelum mendorong Gumball dan Darwin Gumball dan Darwin memeluk Anais Yang membuat Anais tidak ingin lagi menyingkirkan saudaranya Dan setelah itu Anais mulai bisa berbicara Lalu menuduh Gumball dan Darwin Saat Nicole dan Richard datang Oke karena kisah masa lalu Anais ini dalam bentuk satu episode Maka gue akan memberikan detail-detailnya sekalian Kita mulai saat Gumball berusaha menyelamatkan kardus yang dia kira berisi Anais Breaking the Fort Wall terjadi saat Gumball dihancurkan oleh mesin penghancur Gumball mengatakan Saya rasa ada keuntungan menjadi dua dimensi Karena saat itu dia sadar kalau dia merupakan karakter dua dimensi Selanjutnya saat Gumball mengejar truk sampah Sebenarnya di Delayed Scan Gumball dan Darwin bertemu Bowbird, Melted Cheese Guy, dan Hector Saat Gumball membayangkan dirinya saat melindungi Anais dari pembuli Dia sempat mengatakan Why you little? Itu merujuk ke salah satu slogan Homer dari kartun The Simpsons Why you little? Rambut panjang yang dimiliki Gumball saat bermain fantasi kesatria dan puteri Mengacu pada rambut panjang Rapunzel Dari dongeng Rapunzel Sedangkan rambut Darwin mirip dengan Belle dari Beauty and the Beast Wajah yang dibuat Gumball dan Darwin ketika mereka menonton bayi hiu saling memakan Sangat mirip dengan ekspresi God Enel dari anime One Piece Wajah jahat Anais juga sangat mirip dengan wajah Pennywise dari film IT Daisy si keledai bisa terlihat di kamar Gumball Meskipun di episode The World mengungkapkan bahwa Anais mendapatkan Daisy saat ulang tahunnya Saat Anais berkata ini adalah perang Perang tidak menentukan siapa yang benar Hanya siapa yang tersisa Adalah referensi langsung ke kutipan yang dibuat oleh filsuf Yaitu Bertrand Russell Oke guys mungkin sekian dulu video kali ini Jangan lupa like video ini Jika kalian suka Subscribe Jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini Koreksi di kolom komentar Jika kalian merasa ada hal yang keliru di video gue ini And have a nice day Jangan lupa like video ini Jangan lupa like video ini